Assalamualaikum anak-anak Jumpa lagi bersama ibu guru Di youtube channel Guru Bakti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum soleh-solehah Pada pertemuan kali ini Mari kita bahas Mengenai Baiti Dan juga Asma Ulfawakih Insyaallah Nah yang pertama yang akan kita bahas Adalah pelajaran 4 Buku paket halaman 67 Mengenai Baiti Mari kita mulai Baiti rumahku Rumah yang nyaman Adalah rumah yang bersih Memiliki tanaman hijau Di sekitarnya Dan juga Asri Taukah kalian apa itu Asri? Nah Asri Itu adalah singkatan teman-teman Ini kepanjangannya A-nya aman S-nya sehat R-nya rapi Dan I-nya adalah indah Jadi Asri Kepanjangannya adalah aman Sehat, rapi, dan indah Rumah yang sehat adalah rumah Yang memiliki jendela Dan ventilasi yang cukup Bagaimana keadaan rumah kalian? Taukah kalian alamat rumahmu? Nah ayo kita pelajari tentang rumahku Dalam bahasa Arab Anak-anak Mari kita membaca kosa kata Yang ada pada buku paket halaman 70 Yang paling atas Baitun Artinya rumah Janiba Janiba Artinya sisi Al-masjidu Artinya masjid Kabirun Artinya besar Fi Fi Artinya di Shari'un Shari'un Artinya jalan Rokmun Artinya nomor Dhalika Artinya bahwa Hadha'un Artinya ini Ba'idun Artinya jauh Nazifun Artinya bersih Jami'lun Artinya bagus Aina Artinya dimana Nah sekarang adik-adik Silahkan Amati gambar Yang ada pada halaman 70 Dimana alamat rumahmu? Apakah termasuk Daerah pedesaan Atau perkotaan? Dapatkah kalian menyebutkan Alamat rumah dengan lengkap? Selanjutnya Simak halaman 71 Al-Isma'u Mendengar Ungzur Wasma'u A'id Lihatlah Dengarkan Dan ulangilah Sudah siap? Mari kita mulai Hadha' bayti Artinya Ini rumahku Baitun Kabirun Artinya Rumah besar Nah disitu Ada tulisan Surabaya Fi Surabaya Fi Artinya Di Surabaya Artinya Surabaya Fi Surabaya Artinya Di Surabaya Janibal Masjidi Artinya Di sebelah Masjid Janiba Artinya Di sebelah Masjid Artinya Masjid Lanjutkan Buka halaman 72 Fi Shari' Juwanda Artinya Di jalan Juwanda Fi Artinya Di Shari' Artinya Jalan Juwanda Juwanda Fi Shari' Juwanda Artinya Di jalan Juwanda Rokmu Sabu'atun Artinya Nomor Tujuh Rokmu Artinya Nomor Sabu'atun Artinya Tujuh Mari kita bahas Latihan Satu Isma' Isma' Kalamal Ustazah Dengarkan Ucapan Guru Summa Ikhtaril Kalimat Suhihah Lalu Pilihlah Kata yang Tepat Sesuaikan Gambar Dengan Memberi Tanda Ceklis Pada Kotak Yang Tersedia Nomor Satu Yang Atas Zalikabaiti Artinya Ini Rumahku Yang Bawah Hadha Abi Artinya Ini Ayahku Kira-kira Yang Atas Atau Yang Bawah Yang Di Ceklis Mari kita Ceklis Yang Atas Kemudian Nomor Dua Di Halaman Tujuh Tiga Disitu Ada Gambar Masjid Kata-kata Kalimat Yang Atas Adalah Hadha Baiti Artinya Ini Rumahku Yang Bawah Hadha Masjidun Artinya Ini Sebuah Masjid Kira-kira Yang Atas Atau Yang Bawah Ya Silahkan Di Ceklis Yang Bawah Amati Gambar Nomor Tiga Disitu Ada Gambar Musola Kalimat Yang Pertama Hadha Musola Artinya Ini Musola Yang Bawah Hadha Akhi Ini Adalah Saudara Saya Nah Kira-kira Yang Di Ceklis Yang Atas Atau Yang Bawah Yang Atas Oke Kita Lanjut Kelatihan Dua Dengarkan Baik-baik Dan Ulangi Orang Tua Membaca Kalimat Yang Ada Anak Mendengarkan Dan Mengulanginya Kita Buka Halaman 74 Baitun Jamilun Baitun Jamilun Baitun Artinya Rumah Jamilun Artinya Indah Maka Baitun Jamilun Artinya Rumah Yang Indah Selanjutnya Baitun Nazifun Baitun Nazifun Baitun Artinya Rumah Nazifun Artinya Bersih Berarti Baitun Nazifun Artinya Rumah Yang Bersih Lanjut Lagi Halaman 75 Al-Kalamu Berbicara Ungzur Wasma Watakallam Lihatlah Dengarkan Dan Berbicaralah Dengarkan Dengan Baik Kemudian Lakukan Percakapan Sederhana Dengan Gurumu Dengan Guru Oke Disini Assalamualaikum Jawabannya Adalah Waalaikumsalam Aina Baituka Artinya Apa? Aina Artinya Dimana Baituka Artinya Rumahmu Aina Baituka Artinya Dimana Rumahmu Fi Shari' Juwanda Fi Artinya Artinya Shari' Artinya Jalan Juwanda Maka Fi Shari' Juwanda Artinya Adalah Di Jalan Juwanda Next Halaman 76 Kam Kam Rokmu Baytika Kam Rokmu Baytika Kam Berapa Rokmu Nomor Baytika Rumahmu Kam Rokmu Baytika Berapa Nomor Rumahmu Rokmu Rokmu Arba'atun Rokmu Artinya Nomor Arba'atun Artinya Empat Rokmu Arba'atun Artinya Nomor Empat Simak Latihan Tiga Halaman 76 Amati Gambar-gambar Berikut Ini Lakukan Percakapan Bersama Temanmu Dengan Baik Aina Baytika Aina Artinya Dimana Baytika Artinya Rumahmu Aina Baytika Artinya Dimana Rumahmu Fi Surabaya Fi Artinya Di Surabaya Surabaya Fi Surabaya Artinya Di Surabaya Simak Halaman 77 Hal Baytika Baytika Baytun Hal Apakah Baytika Rumahmu Baytun Jauh Hal Baytika Baytun Apakah Rumahmu Jauh Naam Ya Naam Artinya Ya Kalau La Artinya Tidak Kalau Naam Artinya Ya Selanjutnya Latihan 4 Halaman 77 Isma Jai Dawa A'id Dengarkan Baik-baik Dan Ulangilah Baytina Zifun Baytina Zifun Rumahku Bersih Baytina Zifun Baytina Artinya Rumahku Nazifun Artinya Bersih Baytina Zifun Artinya Rumahku Bersih Selanjutnya Halaman 78 Baytijamilun 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 Baytij Artinya Rumahku Jamilun Artinya Bagus Baytijamilun Artinya Rumahku Bagus Baytijabirun 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 Artinya Rumahku Kabirun Artinya Besar Baytijabirun Artinya Rumahku Besar Simak Halaman 79 Ungzur Wasma Waqra Lihatlah Dengarkan Dan Bacalah Hada Hada Baytijabirun Hada Baytijabirun Ini Dishari Ahmad Yani Di Jalan Ahmad Yani Baytijanibal Masjidi Baytijanibal Masjidi Rumahku Di Samping Masjid Raqmu Wahidun Raqmu Wahidun Nomor Nomor Satu Hada Masjidun Hada Masjidun Ini Masjid Masjidun Nazifun Masjidun Nazifun Masjid Yang Bersih Simak Halaman 80 Terdapat Latihan 5 Kemudian Di halaman 81 Juga Terdapat Latihan Latihan Sampai Dengan Halaman 85 Ya Teman Teman Itu Silahkan Dikerjakan Secara Mandiri Sambil Latihan Juga Karena Sebentar Lagi Kita Akan Melaksanakan UTS Sekarang Coba Buka Halaman 86 Ibu Guru Akan Mencoba Membantu Anak-anak Untuk Menjawab Pertanyaan Bahasa Arab Ya Pada Halaman 86 Yang Nomor Satu Mahada Artinya Apa Itu Nah Kita Perhatikan Gambar Apa Itu Wah Itu Adalah Rumah Yang Besar Bahasa Arab Adalah Baitun Kabirun Baitun Kabirun Yang Yang Nomor Dua Mahada Artinya Apa Itu Mari Kita Amati Gambar Apa Itu Ya Oh Itu Adalah Sebuah Masjid Maka Bahasa Arab Adalah Hadha Masjidun Hadha Masjidun Yang Nomor Tiga Ainabaituka Artinya Dimana Rumahmu Nah Disitu Ada Tulisannya Surabaya Jadi Kita Menjawab Visurabaya Visurabaya Baik Nomor Empat Ainabaituka Artinya Dimana Rumahmu Kita Amati Rumahnya Ada Di Sebelah Masjid Nah Maka Kita Tulis Janibal Masjidi Janibal Masjidi Artinya Di Sebelah Masjid Baik Soleh Soleh Untuk Mempermudah Kalian Dalam Mempelajari Bahasa Arab Di Alaman 88 Terdapat Kamus Silahkan Dibaca Dan Dihafalkan Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Kita Di Pembelajaran 5 Mengenai Buah Buahan Asma Ulfawakih Oke Ibu guru Akan Mengirimkan Pesan Suara Secara Terpisah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Si